Palut lagi, palut lagi ya kan Mau bilang apa gitu ya Maunya Pak Jokowi begitu guys Maunya Pak Jokowi begitu Kayak gak ada orang lain memang Benar-benar menteri segala urusan dan situasi gitu Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhum maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Wala tuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal atas Allahumma Allahumma Baju Tokohabai Putih Preset Al-Gobi Jokowi Tunjuluhut Menjadi pengarah komite manajemen Manajemen resiko pembangunan Ya Pak The one and only Semua kayaknya Makanya yang presiden Apa sebenernya ya Tetap Pak Jokowi ya Lo cuma banyak aja tugasnya gitu Menteri segala urusan dan situasi Gajinya berapa ya Itulah kenapa dia bilangkan kemarin Banyak pejabat ini bertaruh nyawa Bayangin banyak banget ya Itu manajemen resiko pembangunan Kita baca dulu ya Ini keren Presiden Jokowi Dodo Menaikan peraturan presiden Nomor 39 tahun 2023 Tentang manajemen resiko pembangunan Nasional MRPN Manajemen resiko pembangunan Nasional adalah kegiatan Terkoordinasi untuk mengarahkan Dan mengendalikan entitas MRPN Sehubungan dengan adanya Resiko pembangunan Nasional Pak Luhut lagi Pengawas IKN makanya harus asing Pokoknya selain asing Pak Luhut aja yang nantukan Ya Pak ya Ya Allah Gini ya Begini-begini Dalam pembentukan PRPS ini Dijelaskan bahwa Entitas MRPN Yang terdiri dari kementerian Hingga pemerintahan Pemerintah desa itu Memiliki tanggung jawab Dalam mengelola risiko Pada program Kegiatan proyek Prioritas pembangunan Dan jenis resiko tertentu Yang bersifat lintas sektor Bagus Makin Ya udah Gue gak tau gue Gue baca aja ya Nggak paham dah Mau gimana lagi Presidennya Pak Jokowi Ya terserah Pak Jokowi Ya aja mau nentuin siapa ya Penerapan MRPN Mencakup seluruh pengelolaan Risiko dalam pembangunan nasional Yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN Pengelola negara Komite MRPN Mempunyai tugas Di antaranya Menetapkan program Kegiatan Proyek Prioritas pembangunan Dan atau jenis resiko tertentu Yang dikategorikan Sebagai lintas sektor Untuk dapat disusun Petunjuk teknis MRPN Lintas sektor Jadi semua pembangunan itu Harus ada MRPNnya Pak Luhut pokoknya Kemudian menetapkan Dua atau lebih Entitas MRPN Sebagai unit Pemilik resiko Pembangunan nasional Lintas sektor Dan menetapkan Salah satu dari Entitas MRPN Sebagaimana dimaksud Dalam urut B Sebagai entitas MRPN Sektor utama Komite MRPN Juga bertugas Menyusun profil resiko Pembangunan nasional Yang bersifat strategis Baru Dan tidak terantisipasi Sebelumnya yang dipandang Perlu dilakukan Eskalasi resiko Kepada presiden Komite MRPN Terdiri atas pengarah Ketua Wakil ketua Dan anggota Berikut susunan Organisasi Komite MRPN Terdiri atas pengarah Menteri Koordinator Bidang politik hukum Dan HAM Politik hukum Dan keamanan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Menteri Koordinator Bidang pembangunan manusia Dan kebudayaan Dan Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Dan investasi Ada balut lagi Dibanding Selain Ketiga menteri lainnya Ketua Merangkap anggota Menteri Perencanaan Pembangunan nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Pak Penas Wakil ketua Satu Merangkap anggota Menteri Keuangan Wakil ketua Dua Merangkap anggota Menteri Dalam Negeri Anggota Menteri Badan Usaha Milik Negara Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Menteri Pendayagunaan Aperalatul Negara Dan Reformasi Birokrasi Menteri-Menteri Semua ini guys Menteri-Menteri Semua nih Menteri semua Tuh Yalah Dan disitu ada lagi Pak Lohut Ya guys ya Ada lagi Pak Lohut Kita lihat apa Komentar netizen yuk guys Kita lihat apa Komentar netizen aja yuk Let's go to Twitter guys Oke guys Kita udah di Twitter Di tweetannya Keluarannya Apa kata rakyat Indonesia Tidak ada orang lain Ya memang Kepala Punda Lohut lagi Eh Lutut lagi Pokoknya beliau Harus ada Yang muda Yang Yang mulia Paduka harus ada Bentar lagi Barang dunia ketiga Kalau Indonesia Diminta untuk jadi Panetia Pasti Pak Lohut Lagi yang ditunjuk Jokowi Panetia Barang Aduh Bosen Sumpah Iya Aduh Aduh Reply GPT Apa kata Wah Lohut Memang selalu Ambil bagian ya Mungkin besok-besok Aja Jokowi Tunjuk dia Jadi presiden sekalian Biar kepaksaan Nge-handle semua Urusan negara Buset AI Yang ngomong Yang ngomong AI Artifisial Disebut Lord Komara-Mara Yang mulia paduka Gitu loh Ya Kuartet ini Betul-betul dungu Dan tidak tahu malu Yang atasan tidak malu-malu Kelihatan lemah Yang bawahan Tidak malu Kelihatan seraka Saya yang ngatur Ingat itu Jadi Pak Jokowi ini Gimana ya Bertugas partai Tapi Bingung Pak Lohut kan bukan partai PDI kan Gak paham gue Ya beginilah Keadaan bangsa ini Presidennya dan Pak Lohut Ini sih yang jadi presiden Beneran si Opung ini Mukidi sibuk Sibuk cawi-cawi doang Ada yang ngitung Dan berapa rangkap Jabatan Opung Bu banyak 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 Pokoknya banyak Banyak Waduh Kebanyakan jabatan Bisa-bisa stress aja nih Gak apa-apa Terusin aja Pak Masih Masih bisa kok Iya kan Tapi nanti Insya Allah Ada waktunya aja Pak Dugaan gue sih Lohut itu menunjuk dirinya sendiri Tapi nyuruh Jokowi Sebagai formalitas Eh buset Iya 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 Kata-katanya diganti Bukan Jokowi yang nunjuk Tapi Lohut yang atur semua Seolah-olah Jokowi yang nunjuk Jonowi disini ketikannya ya Negara penuh dengan tipu-tipu Dan zaniwara Karena didalamnya dikuasai oleh Manusia-manusia tamak dan tolol Buset Aduh Gak apa-apa Gak apa-apa Ini memang negara nenek moyang Kalian berdua Iya Kita serahkan semua Kita sebagai rakyat Mau bisa apa Kita sebagai rakyat Bisa apa Begini aja Mau ngeritik nanti Dibilang radikal lah Dibilang Gak Menduk Ah udahlah bingung Iya Bapak Banyak bener manusia satu ini jabatannya Kapan sih lu kasih jabatan presiden ke dia Si Jokowi Tuh Tuh sama kayak artificial intelijen loh Biar gak nanggung-nanggung jabatannya Ya tunjuk langsung gitu ya Gantiin saya gitu ya Boneka harap minggir Gue presiden sesungguh-sungguh Sesungguh-sungguhnya Ya Allah Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan Ngomong satu aja Belum tentu bener kok Yang ngomong siapa itu Ayo Yang pernah ngomong gitu siapa Ayo Ya udah tau Kok tanya saya Saking takutnya IKN gagal Sampai kerahkan bodyguard Buset Monggo silahkan Aluhut masih merasa mampu kok Iya Mangstab Kapan mau ditunjuk jadi presiden Aduh Ya Allah Astagfirullahaladzim Sebenarnya bukan menunjuk Mungkin lebih tepatnya Beliaulah presiden sesungguhnya Buh Bagi rezim plomo ini Semua bodoh Kecuali LBP Yang mulia paduka Iya Dibilang lord ngamuk Tapi gak tau biji Biji apa nih Banyak biji itu Luhut kebanjiran job di pusat Pantas gak mau balik ke Samosir Hehehe Harusnya kabinet Jokowi Cukup satu menteri Penghematan yang luar biasa Iya Coba di Ya Gak paham deh gue Hehehe Cuma Luhut yang dipercaya Jokowi Untuk segala urusan Menteri segala urusan Dan situasi Lama-lama makin Nyata De facto LBP The real presiden Hehehe Hehehe Innalillahi wa inna ilerodion Seperti tidak ada orang lain saja Di negara ini Selain opung Yang mana-mana Kalau ada gugus tugas Proyek Atau kerjaan baru Selalu ke dia Super sekali opung ini Atau so powerless Orang yang menunjuk opung ini Cuma heran sekali Jangan heran ini Indonesia Jangan heran Data pemilih aja kemarin Ditangkat 52 juta tuh Yang aneh Hehehe Gak paham deh Apakah sudah tidak ada lagi Orang yang kompeten di negeri ini Mengomong api lu Mereka yang punya kuasa Lu lagi Lu lagi Apakah gak ada yang lain Kagak ada kayaknya Hehehe Luhut lagi Luhut lagi Ho-ho Yang jadi presiden itu Luhut apa Jokowi ya Pak Jokowi lah Iya kak Hehehe 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 Ya Allah Hahaha Waka-waka-waka-waka Dunia serasa milik opung Yang lain penonton Iya Kalau dia udah bicara Dan apa Sudah mau bilang apa gitu Sebagai rakyat bilang apa Kalau gue cuma bilang Semua ada waktunya Pak Is Indonesia Luhut? Maybe Kayaknya makin banyak nih kasusnya Uh Air insyaallah Ya kita lihat deh nanti Ada waktunya Gue nunggu aja waktunya Sambil tetap berusaha Dengan sabar Iya Allah ma'alam Oh pemaneh itu Gak tau deh Apa lagi jabatan baru Kapan mau ditunjuk jadi RI satunya Tuh kan bener Yaelah dia lagi Gampang banget ya Dapet jabatan Yang gaji tambahan Saya saja Enam tahun Cari kerja Gak dapet Dapet Bagilah saya Satu Satu aja Susah Lord Luhut Bukan yang Yang mulia Paduka Gitu loh Kalau ganjar jadi presiden Sama aja dengan Pilih Luhut Jadi presiden Tiga periode Bisa begitu ya Pak Jokowi itu Kebangatan deh Pak Luhut itu Udah 75 tahun Jangan digeber terus Kedepannya bangsa ini Mungkin butuh beliau Ntar kenapa-kenapa Bula Bapakah yang baru 61 Bapak lah Yang baru 61 Ambil tugas tersebut Tuh Mau gimana ya Tanggung amat Tunjuk langsung Jadi wapres aja Wadah tadi di atas Minta tunjuk Jadi presiden aja langsung Menteri rasa presiden Tuh Gak ada orang lagi ya Puas-puasin 2024 Dia dan kroninya N Iya kalau sampai Mualam ya Kita gak ada yang tahu ya Hah Ya udah guys Gitu aja Komentar-komentarnya Jadi ya begitu guys ya Komentar netizen tadi ya Macem-macem ya Komentar orang Tapi ya Rata-rata ya Udah sampe bingung gitu ya Emang Kayaknya udah gak ada lain gitu Palut lagi Palut lagi ya kan Mau bilang apa gitu ya Mau punya Pak Jokowi Begitu guys Hah Mau punya Pak Jokowi Begitu Kayak gak ada orang lain Emang Bener-bener menteri Segala urusan Dan situasi gitu Dan Gue Agak ngakak Tadi dia Ada Komentar dari Artificial Intelligence Ya kayak begini Kata Artificial Intelligence Wah Lut emang selalu ambil bagian Ya mungkin besok-besok aja Jokowi tunjuk dia Jadi presiden sekalian Biar kepaksaan Nge-handle semua urusan negara Iya Kayaknya yang presiden Siapa sih sebenarnya Ya sampe bingung gue Gue mau bilang presidennya Pak Jokowi Tapi ya begini Kenyataannya Iya kan Yaudah menurut kalian Gimana guys Komentar yang baik di bawah Gue Ya pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani Pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Ini dia cukup Kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya Nih 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 Leng Rangis Di depannya Terus Dalamnya Empuk Yang Ngoh Nih B Nggak usah lama-lama Kalau gue pengen Langsung pesen aja Itu ada nomor Wa-nya Nanti gue Kalau cantumin Ada juga IF-nya Langsung Pesen Langsung Pesen Murah Nanti Nanti Tanya Itu 35.000 Kalau Nggak Salah Ya Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah gua lagi di Jember dan gua dapet produsen Golden Pro MHA Vito ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada broto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini Alhamdulillah gua udah berapa hari empat hari gua nyoba ini ini langsung aja di JIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Maka kemarin gua badan-badan nggak enak gua pakai sehari tiga kali nih produk cuman diteteksi di bawah lidah kayak begini ya lupa Bismillah tapi Bismillah sama surawat Allah mahasudah Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammad dah begitu aja sehari tiga kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini Insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh dah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya selamat menikmati ya